Oh luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter ame apa kabar Waalaikumsalam kakak Rudini Alhamdulillah baik kakak Rudini gimana kabarnya Alhamdulillah sehat apiat berkah Insyaallah sebelumnya terima kasih nih udah diundang nih di acara live IG bareng kak Rudini sebuah kebanggaan lo diundang di live sama finalis aksi Indosiar 2022 da'i Masya Allah Masya Allah saya juga terima kasih banyak dokter Amel yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat ya karena saya juga berpikir bisa nggak ya ngundang dokter Amel untuk ngajak live bareng gitu kan ternyata atas izin Allah Alhamdulillah malam ini bisa berkenan untuk live bareng tentunya Alhamdulillah terima kasih banyak dokter Amel terima kasih khaturnuhun pisang terima kasih juga Kak Rudini oke teman-teman sekalian yang sudah bergabung saya ucapkan selamat bergabung ya siapapun ya tentunya ini sebuah kebanggaan juga dokter Amel ini karena ada ibu saya ya yang sudah bergabung dengan saya yaitu ibu Putum ya dan juga ayah anda aswin juga ya terima kasih udah bergabung pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung insya Allah spesial malam ini kenapa saya ambil tema baca buku buat apa gitu kan karena ini menjadi sesuatu hal apa pertanyaan-pertanyaan yang banyak hal nah tentu insya Allah malam ini akan kita bahas tentunya dengan dokter Amel insya Allah ya dokter Amel ya terima kasih sekali lagi siap sebenarnya Kak Rudini lebih kredibel ini karena kan duta baca kaltim iya betul sekali cuma apa namanya kalau ya inilah salah satu memang terobosan-terobosan yang saya lakukan saat saya terpilih menjadi duta baca pengen gitu loh menyebarkan virus-virus inspirasi virus-virus literasi bahwa ternyata literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku nah oleh karena itu aktifis salah satu yang saya kagumi wanita kaltim diantara kesibukannya luar biasa jadwalnya padat belum jadwal kuliah karena teman-teman sekalian dokter teman-teman tahu kan bahwa fakultas kedokteran itu merupakan sesuatu sesuatu yang luar biasa gitu kan apa namanya pelajarannya yang sangat luar biasa apalagi sekarang kan dokter Amel kan ya sedang mengambil profesi ya dokter ya sudah praktek lagi internship sudah selesai ini kan waktunya ini apalagi beliau udah sempat lagi selesai tapi luar biasa di tengah-tengah kesibukannya teman-teman sekalian kalau teman-teman mengikuti ini sebelum kita mulai ya sebelum kita mulai kalau teman-teman mengikuti beliau ini di tengah kesibukannya mampu masih menyempatkan waktu untuk membuat sebuah konten dan kontennya itu istikomah gitu loh continue dan konsisten Masya Allah luar biasa teman-teman kalau lihat di tiktoknya dokter Amel Amalia Aswin kemudian juga di Instagramnya itu continue ataupun konsisten terhadap pengembangan literasi bagaimana manfaat membaca buku-buku yang telah dibaca saya pribadi sebagai seorang laki-laki gitu kan ataupun sebagai seorang buta baca ini keren banget nih gitu kan ini wanitanya keren karena sejuta dari sejuta perempuan seribu wanita hanya satu gitu loh yang saya lihat Masya Allah luar biasa keren nih gitu kan apalagi sekelas kaltim loh teman-teman nah di kaltim makanya terima terima kasih banyak dokter Amel yang telah berkenan berdiskusi bersama dengan saya malam hari ini sekali terima kasih oke dokter Amel kita mulai ya Oke siap tadi baik teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua salam pramuka ya Alhamdulillah salam pramuka juga terima kasih teman-teman atas kehadirannya kita bersyukur keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita berdiskusi bersama menebarkan virus-virus inspirasi motivasi dan juga nilai-nilai kebermanfaatan Alhamdulillah malam ini tentunya saya sudah bersama dengan wanita hebat the next generation Kartini masa depan insyaallah ya beliau adalah seorang dokter aktivis kemudian juga wanitanya apa memiliki kecerdasan yang bagi saya saya sangat kagumi dan insyaallah kita malam hari ini dokter Amel kita akan membahas apa namanya membahas tentang tema yaitu baca buku buat apa kenapa kalau saya katakan baca buku buat apa karena di jaman 2022 ini yang sudah kita tidak bisa melepaskan dari gadget bahwa saya sebagai dota baca sendiri banyak ngapain sih baca buku lagi orang udah banyak di internet tinggal klik langsung ada gitu kan lalu buat baca buku buat apa gitu kan maka saya simpel kalau spesi saya jawabannya saya bilang ketika saya diskusi di salah satu kape di Samarinda saya bilang saya menemukan sebuah kata-kata bahwa setiap rasa pasti akan berjumpa dengan penikmatnya begitu juga dengan buku saya bilang mau bagaimanapun mau kapanpun perkembangan dalam zaman insyaallah buku tetap akan menemui seorang penikmatnya maka dan yang sangat apa literatur yang sangat apa namanya kredibel kemudian juga efektif itu salah satunya adalah buku dan kalau saya teman-teman sekalian mengatakan buku itu adalah cara kita jalan-jalan termurah ya kan jadi kita mau tahu Amerika Serikat dan manapun gitu kita tinggal baca buku tapi dengan baca buku itu kita bisa mengetahui dengan berbagai macam pengetahuan nah oleh karena itu insyaallah malam ini teman-teman di live ini dokter Amel akan menyampaikan beberapa hal tentunya ya tentang apa sih manfaat baca buku kenapa harus baca buku kemudian bagaimana cara agar kita itu hobi membaca mulai dari mana ini pertanyaan yang sering muncul ya dokter Amel ya aku mau begitu baca buku langsung ngantuk gimana sih caranya agar aku suka baca buku nah oleh karena itu teman-teman tanpa banyak lebar kita serahkan langsung kepada dokter Amel ke dokter Amel disilakan silakan dokter Amel oke terima kasih banyak Kak Rudini ya jadi bener banget sih yang disampaikan Kak Rudini bahwa memang kondisi desa saat ini memang banyak orang yang lebih cenderung kepada gadget ya daripada membaca buku jadi kayak udah tersingkirkan tuh kertas dan buku yang kita pegang karena yang utama adalah gadget laptop iPad dan sebagainya nah tapi seiring perkembangan zaman-zaman dengan adanya banyak gadget itu sebenarnya tim buku dari kehidupan kita karena kalau misalnya dihitung-hitung Kak itu sekarang banyak loh udah toko buku yang tutup apalagi di Amerika banyak banget toko buku yang udah perlahan-lahan mulai tutup karena eh keinginan orang untuk membeli buku tuh sudah enggak banyak lagi karena kan sudah banyak ibuk ya bertebaran di luar sana jadi mungkin pada bangkrut juga cuman kalau misalnya kita bandingkan sebuah buku itu itu tidak tergantikan kenapa karena untuk membuat sebuah buku membuat sebuah tulisan itu enggak sama-sama tulisan yang kita buat di di sosial media atau tulisan yang kita bikin melalui video di tiktok di YouTube di Instagram di blog gitu itu beda karena kalau buku kan punya seleksinya sendiri ya tidak sembarang orang bisa menulis buku terus dia harus melalui proses editing yang sangat banyak gitu jadi sebuah buku sampai bisa diterbitkan itu berarti sudah melalui proses yang sangat panjang gitu jadi nggak sembarangan pasti buku yang udah terbit di luar sana gitu walaupun penerbit manapun yang mempublikasikan pasti dia punya seleksi yang sangat ketat gitu untuk mempublish sebuah buku jadi buku itu lebih dapat dipercaya kalau menurut saya lebih dapat lebih dapat ditrust gitu apa yang disampaikan oleh buku dibanding apa yang kita lihat di sosial media apa yang kita baca di di sosial media ataupun website-website pada saat ini jadi kembali lagi memang nggak dapat tergantikan apalagi kalau pengen kita dapatkan pemahaman secara menyeluruh secara wall gitu dalam sebuah ilmu itu nggak bisa kita cuma nonton atau baca sekilas gitu yang ada di website-website mungkin kalau misalnya punya rangkuman it's okay kalau misalnya untuk mendapatkan pemahaman yang singkat dan itu cepat mungkin bisa tapi kalau untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tetap lagi kita bakal kembali ke buku gitu dan memang harus ada bacaannya kita sepanjang apa sebanyak sebanyak yang yang ada gitu nggak bisa kita mempatokkan dengan ada yang singkat-singkat rangkuman yang dibuat dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar kan banyak tuh karena sel di Instagram biasanya merangkum buku-buku Nah itu jadi buku tuh nggak tergantikan Kak gitu itu itu Oke tuh teman-teman sekalian bahwa buku itu nggak bakal bisa tergantikan karena untuk menjadi sebuah buku itu harus melewati berbagai macam proses yang tidak sebentar termasuk saya pribadi untuk mencetekkan satu sebuah satu buku doang ini mau menuju buku kedua itu luar biasa memang panjang banget gitu kan karena ternyata apa yang kita pikirkan ya begitu kita tuangkan dalam sebuah tulisan itu kadang-kadang masih masih butuh masukan dari orang kemudian apa namanya saran dari orang ataupun di edit lagi karena bahasa yang begitu dinikmati Kenapa coba ketika kita baca di media sosial itu kita seperti tidak menikmati ya dokter Amel ya tapi ketika kita itu membaca saya itu yang tidak pernah bosen itu membaca buku dokter Amel itu namanya itu ada surga di rumahmu itu saya senang banget berulang-ulang membaca buku itu kenapa karena ketika saya membaca buku itu saya seolah-olah terlibat di dalamnya lalu saya nangis terus terisak-isak itulah buku ya Masya Allah luar biasa oke dokter Amel kemudian saya ingin apa saya ingin bertanya tentunya ya apa namanya kalau memang tadi banyak banget manfaat dari buku dan buku itu tidak akan pernah tergantikan lalu sekarang bagaimana sih caranya agar kita itu memunculkan motivasi kembali gitu kan agar kita tahu apa ya atau gini sederhana lagi nih mau mulai dari mana sih kita baca buku gitu kan karena kalau kita ngomong manfaat buku itu banyak iya gua juga ngerti gitu manfaat buku itu banyak dan semua orang tahu membaca itu manfaatnya banyak gitu kan bahkan apalagi nih kita ketika saya ini pengalaman pribadi ya dokter Amel ya ketika saya sampaikan kepada orang yang paham eh membaca itu ternyata sesuatu yang luar biasa iyalah katanya orang rasul aja nabi Muhammad aja pertama kali dapat wakti wahyu itu adalah ayatnya adalah ikrut bacalah membaca tapi giliran kita tanya lalu kenapa kamu nggak mau baca gitu kan itu dia masalahnya aku tuh malus gitu kan soalnya kalau begitu buka buku itu saya tanya banyak gitu kan ngantuk nah itu gimana kalau menemukan problem-problem atau kerja-kerja demikian itu gimana dokter Amel Oke ini memang banyak ditanyakan ke saya baik di sosial media ataupun secara langsung jadi gini Kak Rudini emang kalau membaca itu tidak dibiasakan dari kecil itu memang perlu effort yang lebih gitu jadi memang kita pertama memang harus menyadari bahwa yang tadi seperti Kak Rudini bilang bahwa membaca buku itu kita butuhkan dan memang perlu untuk membaca buku gitu nah itu motivasi yang kita bangun di awal tuh perlu diperkuat terlebih dahulu bahwa membaca buku nih banyak menonton manfaatnya termasuk nih dengan cara menonton video ini itu kan salah satu untuk membangun motivasi juga ya jadi pertama niat dulu memang harus dibenerin memang baca buku tuh sebuah kegiatan yang memang banyak manfaatnya gitu dan memang perlu untuk dilakukan biar menambah banyak ilmu nah yang kedua proses yang perlu kita lakukan itu adalah membuat sebuah jadwal jadi kembali lagi bahwa kalau misalnya kita pengen membangun sebuah kebiasaan itu kita harus rutinkan misalnya nih kalau pengen belajar membaca buku itu paling enggak kita bikin target di awal-awal misalnya minggu pertama itu baca 5 lembar buku dan udah jelas tuh buku apa nah itu kan 5 lembarnya hitungannya sedikit ya atau kalau misalnya berat banget ya udah 2 halaman kek atau 2 lembar kek itu bisa yang penting dilakukan setiap hari nah itu selama seminggu full dilakukan dan itu perlu kita tulis emang checklist checklist gitu jadi hari ini udah dilakukan besok udah dilakukan sampai seminggu ke depan nah nanti minggu kedua itu makin improve lagi yang awalnya dari 2 lembar misalnya jadi 10 lembar minggu depannya lagi naik lagi targetnya perhari jadi 15 lembar nah itu pelahan-lahan perlu dilakukan jadi emang kalau misalnya membangun sebuah kebiasaannya memang bukan hal yang mudah ya ke apalagi kalau dari awalnya kita nggak terbiasa dan nggak suka gitu jadi memang harus kita kondisikan nah selain dari kita buat jadwal kita bikin lingkuman kita itu mendukung buat kita suka baca maksud jadi put your books beside your bed gitu jadi taruh buku-buku teman-teman semua nih yang pada nonton IG Live ini di samping tempat tidur atau di setiap jangkauan mata teman-teman nih tiap lihat di kamar gitu eh lihat buku itu jadi kepengen baca jadi yang mendukung kebiasaan kita termasuk lingkungan seberapa mudah kita untuk menjangkau buku tersebut gitu jadi usahakan letakkan di tempat yang mudah terjangkau dari pandangan kita gitu jadi ingat eh pengen baca buku ini nah itu jadi membangun kebiasaan dan yang ketiga perlu untuk review apa bukan review evaluasi jadi kalau misalnya udah bikin jadwal udah bikin lingkungan yang mendukung perlu lihat lagi nih kira-kira berhasil nggak selama sebulan ini target membacanya kalau nggak berhasil itu kenapa biasanya yang terbanyak itu gara-gara gadget sosial media nah biasanya kan kita langsung lihat HP ya kak habis kegiatan namun ya nah jadi itu kalau memang kita pengen belajar suka untuk baca buku we need to put that phone di luar dari jangkauan kita gitu jadi HP itu kalau kita lagi pengen baca buku jangan deket sama kita gitu kalau saya tuh ya kalau saya kak itu kalau lagi pengen baca buku itu HP itu saya taruh di ruang tamu gitu jadi mungkin 12 jam itu saya nggak ada membalas chat orang-orang gitu karena memang saya pengen fokus baca buku karena ya kita tahu sendiri ya kalau gadget yang namanya gadget itu dibentuk orang-orang dibentuk perusahaan Android iPhone itu memang untuk mendistraksi kita sehingga kita melihat handphone tersebut gitu untuk membuka notifikasinya dan juga memang kebetulan ya banyak yang penting-penting yang perlu kita bahas nih ya bahkan Kak Rudi ini kan kalau buka HP juga bukan cuma main sosmed tapi banyak juga hal yang penting nah tapi ketika kita pengen menyempatkan waktu untuk membaca ya kita prioritaskan untuk membaca gitu jadi taruh HP di luar dari jangkauan kita sementara biar terpenuhi paling nggak target-target membaca kita dalam hari tersebut gitu nah kemudian kalau saya tuh ya Kak kan sekarang fitur HP ini kan ada ya kayak berapa jam yang kita habiskan di handphone tersebut misalnya 8 jam perhari 6 jam perhari itu kan bisa kita evaluasi ya jadi ternyata lebih banyak di HP nih kita dibanding di dunia nyata berinteraksi dengan orang dan membaca buku gitu jadi bisa kita evaluasi juga untuk kegiatan kita sehari-hari nah kalau tips tambahan dari saya saya itu bikin target membaca Kak itu dalam satu bulan itu berapa buku nah jadi kalau misalnya nih teman-teman yang nonton dan pengen membuat kebiasaan membaca buku mungkin kalau misalnya biasanya nggak terbiasa baca buku ya udah boleh coba kayak satu bulan baca satu buku gitu atau dalam dua bulan baca satu buku yang tipis-tipis aja nggak apa-apa dulu jangan langsung tebal-tebal biasanya kan Kak ini lagi zaman nih Kak buku-buku self development soalnya dan bukunya tuh tebal-tebal gitu itu apa kalau misalnya emang teman-teman pengen ya silahkan tapi kalau misalnya baru mulai membangun kebiasaan membaca usahakan yang ringan-ringan aja dulu yang tipis-tipis dulu karena yang penting itu suka dulu membaca jangan sampai dengan adanya kegiatan membaca itu jadi justru menjadi beban gitu kan Kak jadinya akan sulit kalau misalnya kegiatan membaca jadi beban jadinya bukan malah suka gitu oke dokter Amel setep dulu jangan semuanya dikasihkan dulu ya ini luar biasa aduh keren banget dan apa teman-teman sekalian sebenernya tinggal teman-teman itu tahu alasan ya alasan kenapa sih harus baca buku gitu kan tadi di awal dokter Amel menyampaikan bahwa kenapa saya harus baca buku kita itu harus merasakan bahwa membaca buku itu adalah sebuah kebutuhan namun dibalik daripada itu dokter Amel ini saya pernah mendengar cerita yang sangat luar biasa bagi saya ya ketika mendengar ceritanya dokter Amel salah satunya saat saya pada saat pemilihan duta baca ya ada salah satu juri yang menceritakan tentang dokter Amel kepada saya yang dimana saat beliau tidur itu udah dilarang baca buku gitu kan tapi sampai pakai senter itu masih baca buku itu gimana ceritanya sih? gimana ceritanya? kok sampai segitunya gitu loh dokter Amel kenapa sampai begitu? ya jadi Kak Rurini saya kan dari kecil emang suka ya baca buku nah itu kalau baca buku sebelum tidur juga ikut baca buku gitu sementara kan besok udah sekolah ini orang tua ini sudah memaksa nak tidur nak tapi saya pengen baca buku ini gitu jadi di dalam selimut nah orang tua kan kebetulan membelikan membelikan senter yang khusus untuk buku yang kalau biasanya digunakan buat di dalam mobil atau dalam kondisi mati lampu gitu ya itu yang memang khusus untuk dicantolkan di buku senternya nah itu saya gunakan di dalam selimut lama loh Kak sempat baca bukunya baru ketahuan keren luar biasa Masya Allah nah itulah salah satu saya bilang kenapa sih apa sih alasannya artinya gini berarti kan dibalik kenapa dokter Amel ini melakukan hal demikian berarti kan dokter Amel itu sudah merasakan kenikmatan kita tidak mau melepaskan sesuatu ketika kita sudah merasakan manfaat kemudian juga kenikmatan daripada apa yang sedang kita lakukan itu sehingga kita sulit untuk melepaskan itu nah dokter Amel saya pikir sudah menemukan kenikmatan membaca buku itu sendiri sehingga begitu dilarang juga pakai senter kah pakai apa tetap aja nah teman-teman sekalian teman-teman bayangkan ya jadi boleh teman-teman apa namanya bertanya nih ke dokter Amel kita sama-sama berdiskusi di live ini karena saya pikir dengan kita membacanya apalagi menambahkan wawasan kita dan ini langsung real ya teman-teman ini real banget dari dokter Amel tips-tipsnya yang sangat luar biasa tadi saya pribadi nih dokter Amel begitu saya apa namanya karena kebutuhan saya ini kan banyak untuk mencari sebuah referensi nah memang betul tadi gadget itu sangat mengganus sekali ya kan begitu kita membaca baru membuka nih kita udah tertarik tiba-tiba handphone kita itu berbunyi dan yang berbunyi itu ini kan sesuatu panggilan yang sangat penting diangkat kita lagi baca buku nggak diangkat nggak enak gitu kan ternyata memang betul tadi kata dokter Amel bahwa apa namanya kalau kita sedang membaca buku lepaskan dulu handphone kita atau tinggal dulu minimal di silent terus disembunyikan jangan didekatkan kita ya dokter Amel ya oke kemudian dokter Amel apa saya ingin bertanya lagi nih satu lagi nih pertanyaannya bahwa kan dokter Amel sudah merasakan penikmatan kemudian kebermanfaatan gitu kan apa sih hal yang paling terpenting yang yang terasa oleh dokter Amel dengan membaca apa dengan banyak membaca apa dokter Amel oke yang terpenting nih ya Kak banyak sebenarnya jadi kalau dari manfaat yang saya rasakan itu pertama memang wawasan yang kita miliki itu lebih banyak gitu jadi ketika kita dihadapkan dengan sebuah informasi kita udah tahu duluan biasanya karena kalau kita membaca kita itu kan banyak general knowledge pengetahuan-pengetahuan umum yang kita dapatkan ya nah jadi kita itu lebih apa lebih awas lebih melek terhadap berbagai informasi yang dihadapkan kepada kita gitu sehingga kalau misalnya nih ya kan banyak misinformasi atau banyak misalnya tanggapan-tanggapan netizen yang negatif terhadap sebuah informasi gitu kan kita sudah bisa memiliki point of view yang berbeda gitu yang lebih baik dalam sisi positif gitu karena kita udah punya informasi yang lebih mencukupi gitu karena banyak membaca karena wawasannya lebih banyak gitu nah terus kalau misalnya yang kedua ya kalau saya sendiri ya karena kebetulan juga kedokteran itu karena udah terbiasa membaca buku jadi ya udah baca buku untuk bahan kuliah ya biasa aja gitu jadi udah apa ya udah menyatulah tinggal cara belajarnya aja yang diatur kalau udah kebiasaan membacanya kan udah terbiasa gitu terus yang ketiga nah ini yang ketiga itu dalam berinteraksi Kak jadi kalau kalau saya bilang ya orang yang suka membaca buku itu ketika kita berinteraksi itu kita lebih apa ya bilangnya ya kata yang tepat lebih lebih cepat nyambung oh bijaksana dalam hal permasalahan gitu kadang-kadang dalam hal kayak gini aja orang-orang tuh suka sebel gitu atau dalam hal-hal yang sepela orang-orang suka marah atau sedih kan hal tersebut tapi kalau kita kita yang suka membaca kita sudah punya banyak informasi dan pengetahuan tentang berbagai macam ilmu ya dari hal psikologi sosial gitu jadi kita lebih apa lebih lebih bijak dalam menghadapi sebuah masalah itu terkait juga sih dengan zaman sekarang ya banyak banyak banyaknya nih tentang mental health orang yang lebih 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 aware terhadap mental health ini mungkin teman-teman yang juga tertarik dengan masalah mental health itu bisa lebih baca banyak buku gitu banyak baca buku ya banyak baca buku gitu biar bisa menghadapi permasalahan dengan secara holistik gitu lah istilahnya kak jadi dari berbagai sisi gitu jadi kita lebih memahami oh orang ini sebenarnya seperti ini oh orang ini ternyata sebenarnya dari backgroundnya seperti ini wajar dia menjadi seperti itu sehingga kita tidak mudah merasa yang zaman sekarang kan banyak yang insecure betul apa minder dengan dengan pencapaian orang lain atau mudah tersinggung dengan perkataan-perkataan orang lain gitu jadi itu sih kak yang saya rasakan berbeda gitu depending oke gitu kak baik luar biasa sekali dokter amel nah itu teman-teman sekalian ini tadi ada-ada yang bertanya nih dokter amel kak gimana sih itu untuk pendekatan kayak seolah-olah memaksakan diri kita harus 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 begini-begini apakah itu tidak terkesan bahwa kita itu menyiksa diri kita kemudian apa namanya memaksakan diri kita dan akhirnya kita juga enggak enggak bagus gitu apakah dengan kita membuat deadline ataupun janwal kemudian kita memaksakan diri kita untuk membaca buku itu kesannya itu apakah tidak tidak memaksakan atau bagaimana dokter amel oke ini bagus banget pertanyaannya terima kasih banyak betul jadi kalau memaksakan diri ya itu emang sebuah hal yang harus terjadi jadi seperti halnya sholat itu kan juga dipaksakan sehingga akhirnya terbiasa hal itu juga berlaku buat baca buku semuanya memang harus dipaksa pada awalnya sehingga akhirnya jadi terbiasa efeknya buruk apa enggak enggak mungkin pada awalnya kita merasa terbebani tapi lama kelamaan karena sudah biasa kita lakukan yaudah jadinya mengalir aja nah kalau saya tuh ya kak nih sekali dicurhat juga saya ya kak aku kecil itu kondisi hidup saya itu dikondisikan hingga saya suka membaca buku istilahnya dipaksa juga ya sebenarnya ya jadi kalau misalnya ke mall gitu orang-orang kan pada beli baju saya enggak kalau misalnya pengen baju baru itu enggak dibolehin gitu bolehnya cuma ke Gramedia dan Gramedia itu adalah tempat saya untuk bisa mengambil sebanyak apapun barang yang saya mau gitu jadi diberikan kebebasan untuk membeli buku di sana sementara untuk hal-hal lain seperti baju barang-barang khas dan lain-lain itu adalah dipilihkan oleh orang tua saya gitu bukan dalam dalam ranah saya kuasa saya gitu jadi itu kan sebenarnya dipaksa sebenarnya kondisi kita dipaksa agar kita ternyata hasilnya akutnya jadinya saya jadi suka sama baca buku gitu karena karena udah dewasa ya mungkin yang bertanya juga udah udah dewasa bukan anak kecil lagi yang bisa dipaksa orang tuanya seperti itu jadi akhirnya kita harus memaksa diri kita sendiri nah dengan cara ya seperti itu tadi buat jadwal tuntut diri kita buat mencapai target-target yang perlu kita capai gitu kalau misalnya memang target kita baca buku satu buku satu bulan ya udah usahakan untuk mencapai itu dan runutkan bagaimana caranya biar tiap hari ada konsisten baca buku berapa lembar buku yang perlu dibaca biar target itu tercapai gitu memang harus dibikin kondisi yang terpaksa sampai akhirnya terbiasa tuh teman-teman paksa dulu nanti terbiasa tapi tadi saya menarik apa dokter Amel bahwa tadi itu salah satu manfaat daripada membaca buku itu ketika kita berinteraksi komunikasi berjuru-jumpa dengan orang dengan siapapun orang itu kata kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang boleh jadi secara otoritas itu lebih tinggi daripada kita misalkan itu pejabat dan sebagainya ketika kita mampu banyak membaca tadi maka kita itu tidak terlihat seperti mohon maaf ya apa namanya enggak sedikit apa ya pandangan kita kosong kemudian kita juga enggak bisa diajak ngomong gitu kan itu kita itu saya sendiri yang merasakan ketika kita saya berjumpa dengan orang ataupun dengan teman sebaya nah ketika memang teman ini memiliki sebuah kecerdasan di atas rata-rata kita nah kita juga bisa mengimbangi oh ini loh memang sih membaca itu kalau menurut saya ya dokter Amel ya tidak langsung terasa manfaatnya saat itu ketika kita membaca tapi begitu kita setelah membaca buku itu entah waktu kapan gitu kan kita apa pada saat kita jumpa dengan orang orang menceritakan sesuatu langsung kita itu kayak ada yang ngeklik di otak kita ih ini kan yang pernah saya baca gitu kan seperti itu bener bener gak sih kayak gitu ya bener that's right makanya saya bilang oh iya iya begitu kita ketemu dengan orang menceritakan segala sesuatu kernyata ini yang pernah saya baca sehingga begitu kita diminta ide-ide kita ataupun pendapat kita gitu kan kita menjelaskan itu jauh lebih spesifik jauh lebih detail dan tidak sedikit teman-teman sekalian peluru yang kita lemparkan itu yang kita tembakan itu pas terhadap sasaran sehingga yang mereka tangkap itu ide kita tuh gak udah apa ya gak bisa berkutik gitu teman-teman sekalian makanya saya senang banget gitu kan pada saat saya melihat dokter amel begitu tampil di mana-mana kenapa sih ini wanita satu ini kok selalu ini 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 oh ternyata dibalik itu semua beliau ini suka membaca dan teman-teman sekalian dari membaca itulah yang yang apa ya yang setiap gagasan kita selalu dihargai kemudian banyak dipertimbangkan ya dokter amel yang nah tadi dokter amel begitu dokter amel itu belanja ke ke mall gitu kan dari kecil apa namanya itu diarahkan oleh orang tua untuk apa ya belanjanya tentang buku gitu kan nah sebenarnya ini juga pernah saya lakukan saya awal mula untuk membangkitkan suka membaca itu saya berusaha untuk membeli buku dulu saya beli buku yang saya suka saya tumpuk dulu tuh di kamar setelah menumpuk gitu kan baru saya naik levelnya untuk membuka membaca dan sebagainya nah yang ingin saya tanyakan ke dokter amel khususnya seberapa besar pengaruh peran orang tua untuk memimbing kita kerana literasi dokter amel oke jawabannya simpel banget sangat besar sangat besar ya Masya Allah perlu perlu dukungan orang tua emang kalau misalnya dalam hal kebiasaan membaca buku ya apalagi kalau dari kecil nih jadi emang perlu banget dikondisikan orang tua kita itu kalau kita punya anak ya nanti ya Kak ya Kak Rudidi ya nanti buat teman-teman yang nanti berkeluarga gitu punya anak mungkin bisa mulai dari membangun kebiasaan sejak bayi bahkan itu dibacakan buku-buku yang sederhana sehingga ketika dia sudah beranjak usia 2 tahun 3 tahun itu dia suka memegang buku gitu jadi dia suka dengan kegiatan membaca itu dan emang kalau misalnya dari sisi kedokteran ya Kak Rudini ya itu emang anak-anak itu sangat dibatasin untuk pegang gadget lebih diutamakan dia untuk bermain dengan teman-temannya atau bermain dengan peralatan-peralatan mainan gitu dibanding dengan gadget nah salah satunya itu juga termasuk baca buku nah kalau misalnya orang tua itu dari awal udah membangun kebiasaan udah nih gadget aja gadget aja gitu ya udah nanti berkembangnya emang gak bakal menyentuh buku dan banyak emang anak-anak yang seperti itu pada saat ini gitu gara-gara dikasih gadget tontonan-tontonan terus gitu jadi gak mengenal buku nah itu penting banget orang tua adalah hal tersebut gitu dari bayi bahkan di dicepokin sama buku istilahnya gitu sampai dia besar nah terus yang kedua yaitu kalau misalnya masalah buku usaha kan penuhi gitu karena saya kembali lagi kalau saya ya kalau saya tuh minta apa-apa sampai sekarang susah loh tapi kalau berjuta-juta pun dijapanin gitu jadi ya itu orang tua membuat kondisi kita justru jadi mencintai buku dan di rumah itu usahakan dibuat buku-buku itu ada dalam jangkauan pandangan kita gitu jadi tiap lihat kanan depan kiri dan belakang itu adalah buku semua sehingga ya tidak ada kegiatan lain bagi si anak selain penyemot buku dan membacanya gitu jadi emang peran orang tua besar banget disini kalau misalnya buat temen-temen yang nonton ini yang mungkin orang tuanya juga tidak banyak mendukung dalam hal literasi dalam hal membaca buku mungkin bisa diterapkan buat nanti kalau udah punya keluarga dan punya anak mungkin bisa diterapkan cara-cara ini buat nanti biar anaknya suka banget sama membaca buku tapi kalau misalnya udah terlalu lewat saya potong dokter Amel saya potong tadi anak itu supaya suka nah saya pernah membaca dokter Amel yang dimana seorang ibu-ibu gitu kan dia ini nggak suka baca gitu dia nggak suka membaca dan lain sebagainya tapi pada saat dia hamil dia itu ingin ingin si anak yang dikandungnya ini menjadi orang yang suka terhadap mata pelajaran matematik maka saat dia hamil itu Masya Allah dia langsung belajar dengan dia apakah ini kan dokter Amel kan dokter nih gitu kan dokter apakah dengan hal yang dilakukan ibu itu itu akan ngaruh terhadap terhadap siapa terhadap si bayi itu yang sedang dikandung oke jadi karul ini sebenarnya itu lebih kepada mindset orang tuanya ya karena pengen anaknya sudah kamu nanti nak nanti kalau kalau lahir nanti suka matematika ya nanti jadi orang yang matematika ya itu kan awalnya kan menjadi mindset orang tua ya sehingga menjadi suhasil orang tua ketika dia lahir kan nggak mungkin dibiarkan gitu aja dia dengan dengan dengar sendirinya belajar matematika kan nggak mungkin juga seperti itu sehingga pada awalnya niat orang tua sudah sangat besar biar dia pikir matematika sehingga pada saat dia lahir jadi mungkin orang tuanya nggak bisa matematika tapi orang tuanya bisa membiayai guru les matematika untuk mengajarkan dia gitu jadi akhirnya banyak effort-effort usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mendukung cita-cita orang tua tersebut terhadap anaknya gitu jadi sebenarnya mindset orang tua untuk si anak itu bagus banget yang kayak gitu sehingga akhirnya banyak usaha-usaha yang dilakukan terhadap si anak tersebut jadi suka sama matematika nah itu berlaku juga tuh buat buku Tarudi nih kalau misalnya mau diterapkan kayak gitu kalau besar nanti jadi orang yang suka baca buku ya jadi orang yang sukses ya sehingga akhirnya nanti pas lahir ya udah dibacain buku bahkan dari kandungan tuh bagus banget loh kak sebenarnya udah dibacain buku gitu jadi kayak latihan dari dalam kandungan sampai lahir nanti buat baca buku itu bagus gitu kak tuh teman-teman yang bentar lagi pada mau nikah tuh eh kecepulosan ya kan bagi teman-teman tuh yang udah niatin mau nikah bakalan jadi ibu-ibu ya kan jadi bapak-bapak nah itu salah satu cara mendidik agar anak itu suka membaca dan sebagainya itu bisa didongengin ataupun dibacain saat istrinya ataupun perempuan ini hamil seperti itu terakhir Mbak Amel nah saya kan melihat aktivitas dokter Amel itu apa ya seabreg-abreg ya bahasa kerennya tuh seabreg-abreg banyak banget ya aduh eh Masya Allah dah gitu kan udah jadi dokter kemudian aktivis gitu kan banyak banget nah ini gimana ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang yang masuk di kolom ini gitu kan bahkan kemarin begitu saya buat status di WhatsApp gitu kan buat player tersebut tolong dong tanyakan gitu kan nanti ke dokter Amel itu kan beliau kan dokter gitu kan bagaimana cara yang efektif agar kita bisa memanage waktu dengan padahal saya ini bukan dokter saya aja cuma begini tapi kayaknya susah banget gitu kan apalagi nih teman-teman mahasiswa dokter Amel ada yang teman-teman mahasiswa itu yang ingin masuk kerana aktivis ikut serta organisasi lebih daripada satu nah bagaimana saat misalkan dia ini ada rapat satu rapat dua rapat tiga rapat dan rapat-rapat gitu kan kurak-kurak kuliah rapat kuliah rapat gitu kan kalau saya dulu kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang gitu kan nah itu gimana dokter Amel agar kita bisa memanage waktu dengan baik sehingga waktu yang kita lakukan itu sangat efektif manfaat dan juga kondusif dokter Amel oke ini memang pertanyaan yang banyak banget nih Kak ditanyakan kepada saya bagaimana time management jadi gini saya itu Kak emang sebenarnya banyak ya tips buat time management buat orang-orang di luar sana cuma kalau ini saya membagikan tips dari saya saya itu nggak bisa lepas dari yang namanya buku agenda kalau zaman sekarang jurnaling gitu jadi emang udah direncanakan satu minggu itu bakal kita ngapain aja jadi bener-bener terstruktur kita bakal ngapain aja dalam hari ini besok dan seterusnya gitu dan bikin perkiraan dari jam segini bakal ngapain perkiraan yang segini ngapain dan kalau udah nanti itu diconteng gitu nah kalau misalnya temen-temen pengen mencoba cara ini boleh banget pakai buku agenda nah tapi tips dari saya itu adalah beli buku yang emang udah terstruktur nah kalau saya tuh bukunya ini nih mana ya bentar ambil contohnya nih Kak ada disini ini life plan jurnal 2022 jadi emang udah terstruktur gitu disini nah ini modelnya gini jadi week dalam satu minggu ini Senin sampai hari Minggu gitu jadi kita udah bikin perkiraan hari ini ngapain besok ngapain dan lain-lain nah kalau udah itu dilakukan diconteng dan emang gak semua yang kita apa kita rencanakan itu bakal sesuai sama ekspektasi karena ya kembali lagi kan banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi tapi yang penting kita udah rencanakan karena kalau misalnya kita punya sebuah kegiatan yang pengen kita lakukan itu kita udah tulis dan ternyata tidak terpenuhi pada hari tersebut ya bisa dialokasikan ke besoknya kalau gak bisa ke besoknya lagi nah itu sih kalau misalnya dari buku agenda nah kembali lagi kalau misalnya teman-teman emang pengen mengatur jadwal di salah kesibukan yang sangat banyak itu kembali lagi kepada prioritas mana yang paling penting pada saat itu untuk dilakukan kalau misalnya itu sangat penting dan mendesak kan banyak tuh teorinya kalau memang lagi penting dan mendesak itu lakukan terlebih dahulu sisanya ya udah enggak kalau saya tuh ada ya membaca kak kalau kita itu dalam hidup itu ada tiga balance jadi ada sleep tidur ada bekerja sama sosial bekerja ini bisa termasuk belajar buat mahasiswa sama sosial nah katanya kita hanya bisa memilih dua diantara tiga tersebut karena kan sosial tidur dan work atau belajar nah kalau zaman sekarang itu gak berlaku lagi cuma memilih dua dari tiga karena semuanya itu bisa dilakukan di saat yang bersamaan kalau misalnya teman-teman semua itu mengorbankan tidur nanti bakal kesusahan untuk melakukan aktivitas kalau misalnya mengorbankan bekerja lebih banyak tidur dan sosial dan main-mainnya itu nanti justru gak mendapatkan benefit dari yang dilakukan sehari-hari kalau misalnya mengorbankan sosial zaman sekarang sosial itu udah gak harus ketemu-ketemu lagi sudah bisa melalui sosial media kayak gini gak pernah ketemu Kak Rudy ini ketemunya lewat lewat live IG chat di Instagram di WA itu kan udah sosial live ya sebenarnya ya jadi sebenarnya bisa kita lakukan tinggal bagaimana kita menyusun dengan baik biar bisa mengetahui prioritas kita yang mana yang harus kita lakukan segera dan yang mana bisa kita tunda untuk kita lakukan nanti gitu emang capek emang capek karena banyak kesibukan tapi itu bakal worth it karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat pada hari itu kan kadang kita produktif gak sih kadang-kadang mikir gak sih ya kak kayak gitu ya kak hari ini produktif gak sih biasanya kalau tidur seharian tuh kak kayak waduh kayak sia-sia gitu gak produktif banget hari ini nah tapi kalau misalnya kita sudah bikin jadwal kita hari libur bahkan kita bikin jadwal kita mengerjakan apa yang harus kita lakukan diconteng apa yang pengen kita lakukan gitu itu adalah sebuah keberhasilan keberhasilan buat diri sendiri gitu kepuasan buat diri sendiri gitu untuk mencapai hal tersebut dan jadinya justru kita merasa bahwa diri kita itu produktif kan gak penting ya kak pendapat orang lain kita produktif apa enggak yang penting itu adalah kita merasa bahwa diri kita itu produktif dan caranya bagaimana kalau misalnya banyak banget yang kita lakukan pada hari itu tapi kita gak tulis kita bakal kayak gak melakukan apa-apa tapi kalau kita tulis kita tahu yang kita lakukan apa kita merasa wah aku hari ini udah melakukan ini 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 dan ini banyak banget yang aku lakukan sekarang aku merasa produktif hari ini itu sebuah kepuasan yang sangat luar biasa yang bisa dicapai oleh kita gitu sebagai manusia gitu yang pengen melakukan hari-harinya dengan sangat produktif gitu kak Rudi nih betul terima kasih banyak Masya Allah luar biasa pokoknya empat jempol sama dengan kaki juga keren banget Mbak Amel ya Masya Allah Dr. Amel ini Masya Allah luar biasa teman-teman memang benar ya salah satu diantaranya untuk mengatur seluruh agenda-agenda kita yaitu ya memang kalau saya kan sekarang itu canggih sih ya di HP juga ada di buku juga kita bisa buat gitu kan atau memang kita buat kalau saya memang di rumah punya langsung apa namanya papan tulis ya untuk jadwal-jadwal kita tapi tadi pada saat kita itu mau tidur terus Mbak Amel bahwa pada saat kita tidur juga kalau kebanyakan tidur justru badan kita malahan jadi sakit ya sakit gitu terus setelah itu otak kita itu kayak stagnan nggak bisa mikir justru kalau kita banyak mikir kalau makin banyak mikir itu ide-ide itu justru masih apa ya banyak bermunculan gitu kan tapi kalau mungkin kalau tidak salah ya kalau tidak salah saya itu terinspirasi dokter Amel dengan salah satu hukum Newton satu kalau nggak salah ya hukum Newton satu itu kan berbunyi benda yang cenderung bergerak maka dia akan cenderung bergerak dan benda yang cenderung diam maka dia akan tetap diam begitu juga dalam otak kita kayaknya gitu ya bener-bener bener banget kan makin kita asik makin kita males makin juga males nah oleh karena itu teman-teman sekalian jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja mumpung kita ini diberikan kesempatan karena yang namanya masa muda itu tidak akan pernah terulang nah investasi masa muda saat ini adalah kita mari banyak-banyak membaca karena prinsip saya jangan pernah kita apa ya cepat-cepat pengen suksesnya karena setiap zaman itu ada orangnya dan setiap zaman orang pasti ada zamannya artinya asik tugas kita saat ini ya dokter Amel ya jadi teman-teman sekalian tugas kita ini selaku anak muda sekarang mempersiapkan diri untuk menyongsong masa yang akan datang salah satu contohnya ini real langsung di hadapan kita seperti dokter Amel karena beliau telah mempersiapkan mempreparing kalau dia ini mau apa ya mau kalau dalam pramuka itu ada yang disebut dengan LA lintas alam nah ataupun survival nah bekalnya ini udah komplit walaupun beliau nyasar di tengah hutan lama matinya gitu loh karena udah udah banyak pengodalnya gitu seperti itu apalagi sekarang kan Kalimantan Timur bentar lagi apa udah jadi ibu kota negara nah kalau kita tidak mempersiapkan terhadap kualitas kita apalagi terhadap knowledge kita pengatauan kita maka jangan salahkan kalau kita bakalan cepat tergeser terdus oleh zaman nah oleh karena itu terakhir nih dokter Amel sebagai kesimpulan apa sih yang harus bener-bener kita lakukan agar kita menjadi pemuda yang produktif banyak manfaat serta mampu meneparkan inspirasi apa kira-kira apa namanya dokter Amel sebagai bekal terakhir buat kita bersama silahkan ok ok terima kasih banyak kak Rudi ok jadi buat temen-temen nih yang nonton live pada malam pada hari ini jangan lupa untuk selalu stay positive jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap harinya kalau memang pengen untuk membelajar membaca buku lakukan mulai dari sekarang karena itu adalah salah satu kegiatan yang positif banyak hal positif yang bisa dilakukan salah satunya memang membaca buku kalau misalnya juga ada hal positif yang bisa dilakukan silahkan lakukan karena menebar kebaikan seperti yang kata Kak Rudi bilang itu penting banget di muka bumi jadi kita memang harus melakukan kebaikan-kebaikan kecil bahkan setiap harinya nah jadi buat temen-temen kalau memang pengen menjadi produktif kembali lagi tadi lakukan tips-tips yang saya berikan bisa mengatur jadwal setiap harinya bisa melihat prioritas mana yang lebih penting dan mengutamakan bahwa kita itu pengen merasa diri kita produktif bukan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang produktif kalau temen-temen ingin menjadi salah satu generasi penggerak bangsa nah kebetulan ini kan kita nih kaltium ya kak ya yang kakak bilang nih calon ibu kota baru nih jadi wawasannya harus banyak harus luas jangan lupa untuk membaca sesuatu di luar dari bidang kalian biar ilmunya nggak itu-itu aja kalau misalnya kuliahnya sosial gitu misalnya yaudah coba baca-baca tentang medis tentang kedokteran gitu jadi ini ini kayaknya ini kayaknya tamparan buat saya kayaknya ini ya tamparan buat saya apa dokter Amel boleh nggak nambahin dikit apa namanya apa sih buku apa yang paling dokter Amel suka diantara banyak bacaan itu apa yang paling dokter Amel suka buku buku apa sih kira-kira siapa tau temen-temen nih siapa tau nih dari sini dari lab sekarang begitu dokter Amel menyebutkan langsung dicari bukunya di Gramet termasuk buat saya gitu kan nanti akan saya cari apa sih keseruan di buku itu ya siapa tau bisa begitu gitu kan apa kira-kira dokter Amel oke ada satu buku yang masih tidak bergeser dari top 1 saya jadi bukunya itu berjudul Outliers karya Malcom Godwell kalau dilihat di Gramedia bukunya warna biru tulisannya Outliers gede banget gitu jadi buku itu buku yang bercerita tentang rahasia dibalik kesuksesan seseorang jadi intinya itu bahwa orang yang sukses itu tidak mendapatkan kesuksesannya dengan cuma-cuma banyak usaha dibaliknya dan itu banyak banget contoh-contoh yang teman-teman teman-teman pengen baca boleh boleh kalau nanti dipotokan kemudian kita dikirimkan ke saya gitu kan nanti kita mencari nih teman-teman tuh banyak juga tuh pengen tuh aku punya buku itu tapi yang terjemahan bahasanya berat iya 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 oke lanjut dokter Amel keren banget nih iya itu itu kalau lihat di youtube saya itu selalu menjadi top one saya kak jadi buku itu emang bagus banget ee kalau misalnya kita pikir buku itu buku adalah buku yang apa ya alat tentang suksesan banyak sih orang bahas itu itu bukan tipikal buku yang seperti itu jadi kita bakal sadar bahwa emang kita butuh banyak usaha biar kita bisa sampai ke level cita-cita kita target-target kita goals-goals kita dan memang gak ada yang mudah nah itu top banget bukunya saya suka banget kalau teman-teman pengen baca silahkan itu salah satu yang bikin saya bergerak seperti ini sampai pada hari ini nah terimakasih banyak ya nah ini teman-teman sahabat saya juga nih Mbak Safira Yudani makin produktif maka akan makin berkualitas juga dari kita banyak belajar banyak pengalaman semangat terus dokter Amel dan Karuni asyap oke karena Fira ini Safira ini salah satu juga Duta Baca Provinsi Kerimantan Timur ya kan saat itu bersama dengan saya kemudian juga yang sekarang juga jadi apa namanya wartawan di Kal Timpos juga namanya Mbak Roro kami bertiga itu diamanahkan jadi Duta Baca Kal Tim saat itu dan sampai saat sekarang sebenarnya oke luar biasa lanjut dokter Amel ya ya itu aja sih Kak Rudini oke boleh ya nanti bolehlah nanti dipotokan biar kami nanti jalan-jalan lagi ke Gramet untuk mencari buku itu gitu kan siapa tahu baik teman-teman oke baik teman-teman semua terima kasih ini gimana kalau pengen lihat buku review bukunya bisa lihat YouTube saya atau lihat TikTok saya banyak sih buku bahas-bahas buku tentang itu kalau misalnya pengen oke teman-teman sekalian silahkan nanti dikunjungi di oh ya lupa saya lupa nanya YouTube-nya apa dokter Amel Amalia Suin oke semua media sosial dokter Amel itu sama ya jadi Instagram kemudian TikTok-nya kemudian YouTube-nya yaitu Amalia Suin nah beliau ini dokter yang sangat produktif bagi saya bagi saya ya dan juga teman-teman silahkan nanti dilihat siapa tahu dan tentunya saya optimis di YouTube beliau ini banyak manfaat karena banyak edukasi-edukasi yang telah diberikan kepada kita dan setelah live ini saya akan langsung membuka ya membuka YouTube-nya beliau ya tentunya dan yang paling terpenting jangan lupa di-share juga di-subscribe juga gitu kan sebagai iftiar kita untuk terus melakukan yang terbaik meskipun kebaikan itu kecil di mata kita tapi kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan itu boleh jadi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala oke sekali lagi Hatur Nuhut Pisan terima kasih banyak dokter Amel atas kebersamaannya titip salam buat keluarga buat ibu sama abak sama abang-abang semua ya sama adiapan dan sangat luar biasa juga ya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live kami ya di live kita malam hari ini yang insya Allah tentunya insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita sama-sama kolaborasikan baik itu online ataupun offline semoga dokter Amel juga selalu berkenan ya ketika saya undang saya pengennya nanti offline ya insya Allah kita akan ada nanti saya membentuk namanya MTK Majlis Tunas Kelapa nah di majlis itu bukan hanya berbicara tentang agama doang supaya secara holistik kita akan membahas tentang perkembangan-perkembangan apa namanya hari ini apa kondisi saat ini bagaimana kemudian bagaimana di masa depan bahkan tentang sosial politik kesehatan kita akan bahas itu insya Allah terima kasih sekali lagi dokter Amel atas kesempatannya atas kehadirannya boleh dong sebagai closing statement dokter Amel menyampaikan sepatah kata sebagai closing statement Monggo silahkan terima kasih Kak Rumi dari tadi closing statement terus loh tidak kesimpulannya tidak kesimpulannya yang jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap harinya bangun kebiasaan yang baik salah satunya baca buku dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan seperti kata Kak Rumi biar apa yang kita baca itu bisa bermanfaat bagi orang banyak kalau bisa share apa yang kita lakukan pada hari ini apa yang kita baca pada hari ini dan bisa bermanfaat buat orang banyak itu bagus banget biar yang kita baca itu nggak sia-sia gitu jadi tetap lakukan hal yang positif sesibuk apapun kamu tetap ruangkan waktu bahkan untuk membaca buku setiap harinya biar kita menjadi generasi bangsa selanjutnya yang sukses yang bisa banyak memberikan bermanfaat bagi Indonesia dan bangsa dan tentunya untuk Indonesia kita tercinta salah satunya adalah Kautim Gitu kakak Amin ya Allah Amin Terima kasih Dr. Amel sekali lagi atas kesempatan dan waktunya yang telah berkenang diundang di lab bersama dengan saya teman-teman juga terima kasih banyak ya teman-teman sehat selalu panjang umur murah rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya teman-teman semuanya terhusus Dr. Amel mudah-mudahan selalu menjadi wanita inspiratif yang mampu memberikan motivasi kepada seluruh wanita-wanita se-Indonesia raya dari Sabang sampai Merauke terima kasih sekali lagi terima kasih teman-teman terima kasih ya terima kasih ya oke demikian yang dapat kita bagikan yang dapat kita bahas yang dapat kita diskusikan sekali lagi saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih mudah-mudahan manfaat dan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah salam peramuka salam peramuka dadah karudini assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih